Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masih di channel Adi Review Nah buat kalian yang follow Instagram Adi Review Pasti tau ya Kalau saya lagi cari partner gaming Saya tuh guys suka banget nih Sama hal-hal yang berbau gaming Padahal saya pribadi jarang banget main game Nah saya cari partner gaming guys Karena saya tuh punya peralatan yang mungkin aja bisa dipake Kalau misal saya punya partner gaming Nah jadi disini saya akan share peralatan gaming Apa sajakah yang saya punya Pertama jadi ini saya udah siapin monitor gaming Samsung CJ890 49 inch super ultra wide monitor Monitor ini tuh keren banget Layarnya tuh luas banget Mana melongkung pula kan Untuk refresh rate nya ini 144Hz Ini biasanya saya buat pake ngetik script ya Karena PC yang saya punya speknya masih tergolong standar sih Nah kalian kasih komen di bawah guys Speak PC apa yang cocok buat monitor ini Oke lanjut saya juga punya peripheral gaming buat PC guys Pertama buat keyboard ini ada Rexus MX10 Ini keren banget dia full size mechanical keyboard Jadi dipake tuh kerasa enteng gitu tombolnya Disini juga ada tombol multimedia Dan tentunya ini cocok buat kalian yang suka RGB gitu Karena di sekeliling keyboard ini ada RGB nya gitu Keren Dan untuk tombolnya ini banyak banget mode-mode lampu yang keren banget guys Karena lampu RGB nya ini dia udah 16 juta warna Nah untuk menemani keyboard tadi Saya juga ada mouse yang malah lebih keren nih Ini adalah Rexus Daxa Mouse gaming near cable premium buat para gamer pro yang menginginkan mouse gaming berkualitas Untuk desainnya dia simple, stylish, dan elegan Jadi Daxa ini dia punya konektor hybrid Yang memungkinkan mouse ini digunakan wireless atau juga kabel Dan dia ini punya sensor seri terbaru ya PixArt PMW3335 Yang kata Rexus ini tipe tertinggi dari sensor mouse wireless Yang ada di pasaran saat ini Jadi memang enak banget dipakenya Buat charging nya kita bisa pake USB Type-C Atau pake charging pad bawaannya Ini tinggal ditarok aja di atasnya Charging pad ini juga bisa untuk charging smartphone guys Gokil Dan disini tuh dia juga ada lampu RGB nya ya Tapi ini ada sensornya Jadi kalo pas dipegang dia akan mati guys Ini membuatnya lebih irit daya Kalo gak pake lampu RGB Ini bisa tahan hingga 100 jam pemakaian Nah dia tuh punya 3 pilihan level polling rate Dengan tingkat maksimal 1000Hz Dengan durasi respon 1 micro detik Disini kita bisa install software Buat atur tombol DPI, macro, dan juga lighting nya Terus disini saya juga pake MOSFET Rexus Kevlar TR2XL Nah ini bikin mouse Daxa tadi itu lebih enak lagi dipakenya Dan disekeliling MOSFET ini Juga ada lampu RGB nya guys Keren Nah disini tentunya saya juga pake headset gaming Rexus HX20 Ini tuh dia punya desain yang simple Dipake tuh serius Nyaman Karena busa-busanya nih empuk Dan dia tuh punya tipe over ear Jadi meredam suara-suara sekitar Terus ada lampu-lampu RGB nya juga Biar nambah kesan gaming nya Buat suaranya sendiri Kalo buat gaming atau nonton film Mantul sih Karena dia udah virtual surround 7.1 Dan disini juga ada tombolnya guys Buat volume Lampu Dan juga mic Dan dia juga nih punya microphone yang bisa dilepas Nah buat tempat headset ini Saya pake Rexus Bungee J3 Ini tuh punya desain yang ideal banget Buat gaming headset ini Ada RGB nya juga Terus dia tuh punya 3 USB port guys Buat colokin keyboard atau headset Keren Nah jadi itu beberapa peralatan gaming yang saya siapin nih Buat partner gaming AD Review Buat kalian yang pengen ikutan Langsung aja coba cek postingan Dan follow Instagram AD Review Dan selain monitor dan perlengkapan gaming tadi Saya juga punya laptop gaming Jadi ini adalah TUF Gaming A15 Dengan AMD Ryzen 7 4800H series RAM nya ini udah saya upgrade ke 16GB Ini SSD nya 512GB Plus saya tambahin HD 1TB Dia pake GTX 1650 Ti 4GB Dengan display Full HD 144Hz Dan juga ada keyboard RGB nya Dan satu lagi pastinya Saya juga punya smartphone gaming ya Jadi inilah Black Shark 3 Dengan Snapdragon 865 Pake GPU Adreno 650 RAM 8GB Layarnya AMOLED 6,53 inch Dengan refresh rate 90Hz Dan ini saya lengkap punya full aksesoris gaming nya Nah jadi gimana guys Dari beberapa produk yang kita bahas kali ini Ada gak yang kalian suka Coba kasih komen di bawah Sekian dari saya Ade Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan kita ketemu lagi di video selanjutnya Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton video ini